Intro Tahir acara Estafetea yang saya yakin ditunggu oleh teman-teman muda Indonesia Hari ini saya ingin membahas satu kata yang sangat sakral dalam hal kerohanian yaitu adalah doktrin Tenang, saya tidak ingin bahas doktrin agama, saya tidak ingin bahas doktrin denominasi Karena Yesus datang tidak untuk membangun agama Yesus tidak datang 2000 tahun yang lalu untuk membangun denominasi Jelas Yesus datang untuk mengestablis kembali untuk kolonialisasi kembali kerajaan sorga di bumi Nah yang kita akan bahas adalah doktrin kerajaan Allah Karena saya temukan ada sesuatu yang tersembunyi dalam Amsal Pasal yang keempat Ayat 1, 2, 3, 4 Demikian firman Tuhan Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu janganlah meninggalkan petunjukku Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku Kita dapati dari tiga ayat yang barusan saya bacakan untuk teman-teman muda Aroma, nostalgia, tercium Karena ketika Salomo menuliskan ayat ini dia sedang flashback dengan ketika Waktu dia muda bersama dengan ayahnya, ibunya Betseba, sebuah keluarga kecil Salomo Dididik oleh ayahnya Raja Daud untuk dia berkemenangan dalam hidupnya Tidak seorang pun orang tua normal ingin anaknya gagal Kecuali orang tua gak normal Tetapi kalau seorang normal pasti ingin anaknya berkemenangan, anaknya berhasil Dan ayat yang kedua dikatakan Daud memberikan ilmu yang baik Untuk anaknya Salomo Tetapi yang menarik perhatian saya adalah Kalau kita berbahasa Inggris dari King James Ternyata yang diberikan Daud kepada Salomo bukan ilmu yang baik Tapi yang diberikan adalah good doctrine Menurut saya Doktrin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu Karena ilmu sifatnya progresif Teman-teman muda Hari ini anda mungkin berkata Yang saya pelajari adalah ilmu kedokteran tercanggih Percaya saya Lima tahun mendatang Yang namanya ilmu kedokteran akan terus berubah Karena perubahan terus terjadi Yang namanya ilmu itu berubah Tetapi yang namanya doktrin itu sesuatu yang sakral Karena Alkitab berbahasa Indonesia berkata Janganlah engkau tinggalkan petunjukku Tapi Alkitab berbahasa Inggris berkata Jangan engkau tinggalkan hukumku Hukum berbeda dengan teori Kalau teori bisa berubah Saya agak tersinggung sebetulnya dengan teori Darwin Katanya saya berasal dari monyet Tetapi terbukti Darwin pun Itu menganulir teorinya Berarti kalau teori bisa berubah Kalau hukum tidak bisa berubah Benda yang ada di tangan saya Iphone ini siapa saja Kapan saja dimana saja Walaupun saya tidak akan lempar Karena ini cuma contoh Tapi kalau saya lempar sekarang Hukum gravitasi mengatakan Dimanapun kapanpun siapapun Pasti akan turun ke bawah Hukum itu sakral Ternyata doktrin itu sakral Nah yang ternyata Apa yang diajarkan Daud kepada Salomo Ayat yang keempat Ayat yang keempat bilang begini Aku diajari ayahku katanya kepada ku Biarlah hatimu memegang perkataanku Jadi doktrin kerajaan Allah adalah hati yang dipersembahkan kepada Tuhan Hati yang terhubung dengan Tuhan Hati yang terkoneksi dengan Tuhan Saya berdoa teman-teman muda dimanapun Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dalam kehidupan kita Hati kita terhubung dengan Tuhan Dan Daud tahu persis ini Kenapa saya berkata demikian Karena Daud mengalahkan Goliath Bukan oleh karena urapan Bukan oleh karena kekuatan Bukan oleh karena kepintaran Tapi saya begitu yakin Daud mengalahkan Goliath Oleh karena hati daripada Daud Tertuju kepada Tuhan Terkoneksi dengan Tuhan Terhubung dengan Tuhan Maka dia berkembandangan Doa saya teman-teman muda Alami kemenangan ini Keberhasilan ini Amin Terima kasih telah menonton